Tahukah kamu bahwa dari Kabupaten Purbalingga, dahulu ada seorang ulama yang sangat termasyur di Mekah. Beliau adalah Sheikh Nahrawi Al-Banyumasi. Beliau lahir di Purbalingga pada tahun 1860. Nama aslinya adalah Kiai Mukhtarom. Kemudian, Tafaulan kepada gurunya, sehingga namanya menjadi Nahrawi. Nama lengkap beliau adalah Ahmad Nahrawi Mukhtarom, bin Imam Raja Al-Banyumasi Al-Jawi. Pada saat usia Sheikh Nahrawi masih muda, beliau memperoleh surat izin mengajar di Masjidil Haram karena ketekunannya dalam mencari ilmu. Beliau bahkan sempat menjadi seorang hakim agung. Selain mengasas kitab, Sheikh Ahmad Nahrawi juga menjadi mursyid Tha'uriqoh Shadziliyah. Tha'uriqoh Shadziliyah muncul secara besar-besaran di Tanah Jawa pada abad 19 ketika para santri Jawa yang sebelumnya berbondong-bondong belajar di Mekah dan Madinah pulang ke Tanah Air. Ulama-ulama Jawa yang berguru Tha'uriqoh Sheikh Nahrawi antara lain Kiai Haji Muhammad Dalhar Watu Congol Muntilan dan Kiai Siroj Payaman. Sheikh Nahrawi wafat pada tahun 1926 pada usia 86 tahun dan dimakamkan di Makla Mekah.